Nabi kita Muhammad SAW sangat begitu antusias dengan datangnya bulan Ramadhan Beliau sangat bergembira Sampai-sampai Nabi SAW mengkabarkan kepada para sahabatnya Qat atakum Ramadhanu syahrun mubarak Suku telah datang kepada kalian bulan Ramadhan Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Para sahabat dari Dhanullah Alim Ajmain Mereka saling mengucapkan selamat Bagaimana tidak tetap Allah SWT Telah berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini Tamu yang sangat mulia Bulannya Allah SWT letakkan begitu banyak keutamaan-keutamaan Pahala berlimpat ganda Dimana seorang untuk melaksanakan ketaatan di bulan ini Lebih mudah dibanding bulan-bulan yang lainnya Karena di dalamnya Allah SWT belenggu itu syaitan-syaitan Dan di dalamnya banyak orang melakukan ketaatan Sehingga untuk membangkitkan semangat dalam beribadah itu lebih mudah dibanding di waktu-waktu selain bulan Ramadhan Akan tetapi Kenyataan yang ada tidak semua orang menyambut bulan ini dengan penuh semangat Dengan beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT Ada segelopok orang yang tetap kala hendak Masuk bulan Ramadhan dia disibukan dengan belanja Dihabiskan Waktu demi waktunya di bulan Ramadhan Untuk membeli sesuatu Yang mana Dalam rangka untuk memuaskan Hasrat perutnya Atau hasrat keinginannya Tidak ada pasar kecuali dia datangi Tidak ada mall kecuali dia datangi Sampai-sampai kita dapati Di bulan Ramadhan Mall, pasar itu penuh dengan orang Padahal Di balik itu semua Ada orang-orang yang menyembuhkan diri dengan Al-Quran Ada orang-orang yang menyembuhkan diri dengan beribadah kepada Allah SWT Ada juga orang Yang mana datangnya bulan Ramadhan Dia membeli beraneka ragam peralatan-peralatan yang Dia nantinya akan gunakan untuk menghabiskan Waktu demi waktu di bulan Ramadhan Supaya dia Tadkala melalui di siang hari di bulan Ramadhan Itu dengan penuh kemudahan Seperti halnya orang yang membeli peralatan game Dihabiskan waktu Dari terbitnya matahari Atau bahkan Usai dari dia sahur Sampai menjelang Salat maghrib Itu untuk main game atau untuk TV Dan lain-lain Sehingga waktunya habis untuk hal seperti ini Atau bahkan yang lebih parah lagi Dia gunakan waktu malamnya Untuk hal-hal yang sia-sia Sehingga Mungkin bisa kita katakan bahwa Waktu dia di bulan Ramadhan Untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Lebih minim daripada Waktu di luar Ramadhan Dan juga ada sekelompok orang Yang datangnya bulan Ramadhan Itu sama sekali Tidak menggugah hatinya Untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadhan datang Itu seperti bulan-bulan yang lainnya Tidak ada bedanya antara Ramadhan dengan yang lainnya Yang biasanya Ia gunakan waktu-waktu untuk tidur Untuk bercanda Bersundau gurau Ia gunakan pula di bulan Ramadhan Maka Orang yang seperti ini Bagaimana nantinya Dia akan mengakhiri bulan Ramadhan Dengan Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika seandainya dia isi Waktu demi waktunya Bukan untuk ketaatan kepada Allah Jalla fiyaullah Atau tidak untuk memaksimalkan Waktu di bulan Ramadhan Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya Dan ada juga sekelompok orang Yang setelah datang bulan Ramadhan Dia memiliki begitu banyak Rencana-rencana kebaikan Kapan dia sholat malam Kapan dia membaca Al-Quran Kapan dia menasati orang lain Kapan dia Bersedekah Dan amalan-amalan Ketaatan yang lainnya Sudah terbetik di benaknya Kemudian dia torehkan di jadwal Hariannya Kemudian dia lakukan Sampai-sampai dia merasa bahwa Waktu yang dihabiskan di bulan Ramadhan Tidak cukup untuk Amalan-amalan kebaikan Maka inilah yang Nantinya diharapkan Tidak kala Lulus dari bulan Ramadhan Dia menjadi orang-orang Yang telah tertempa Hatinya untuk menjadi Sosok hamba yang bertakwa Sosok hamba yang penyabar Oleh karenanya Ikhwanifidim Kita termasuk dari yang mana? Termasuk dari orang-orang yang Tidak kala datang bulan Ramadhan Sama sekali tidak ada Perubahan di hati kita Atau malah Merubah kita menjadi Orang yang lebih parah Atau sebaliknya Kita menjadi orang Yang lebih baik Dari Sebelum datang Bulan Ramadhan